Partai Perindo resmi menyerahkan berkas B1KWK kepada pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Lamongan Yuhro Nur Effendi Dirham Akbar Aksara di kantor DPD Partai Perindo Lamongan. Ya pasangan calon ini diakini akan menjaga amanat dari Partai Perindo sebaik mungkin dan memenangkan pil ke dalam Lamongan pada November mendatang. Pemuda yang masih berusia 28 tahun. Meski masih muda Dirham merupakan pemuda kelahiran pesisir pantai utara Lamongan ini pernah mengenyam pendidikan di Belanda dan juga Jerman. Penyerahan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur sekaligus Ketua Des Pilkada Jawa Timur Layli Fitriah Liza Minelli. Berkas tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Lamongan. Kometrinya beliau dengan program-program juga yang sudah dijalankan di Lamongan makanya tidak ada salahnya karena itu menyimpul bagi JAS Ketua Tanah. Saya akan berkira atas keberdayaan Partai Perindo ini dan ikhtiar itu adalah untuk mendapatkan kemampuan. Selain menyerahkan berkas B1 KWK, DPD Partai Perindo Kabupaten Lamongan juga menjadikan momentum ide untuk berkonsolidasi memenangkan pasangan Yuronur Dirham pada Pilkada Pendatang. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, INews, melaporkan.